Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan Ramadan dan haraya Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Bojonegoro menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2022. Operasi selama 14 hari bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad, apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2022 berlangsung di alaman Mapolres Bojonegoro. Secara resmi, pelaksanaan giat ini ditandai dengan penyempatan pita tanda operasi oleh perwakilan aparat gabungan yang terdiri dari personel kepolisian, TNI, BRIMOB, Satpol PP, Polisi Militer, Dishub, dan BPBD. Operasi Keselamatan Semeru 2022 akan digelar selama 14 hari hingga 14 Maret 2022 mendatang. Tujuannya, cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas atau Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di tengah suasana pandemi. Mengawali kegiatan tersebut, usai apel, petugas juga berkeliling, memberikan imbauan kepada masyarakat sekaligus sosialisasi tertib berlalu lintas. Petugas juga membagikan selebaran dan masker berkaitan dengan ajakan untuk bersama-sama patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ini sasarannya adalah napraka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadhan dan Raya Idul Fitri. Penertiban terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Kemudian, di samping masalah Kamsel Tipcar Lantas, juga fokusnya adalah penegakan pendisiplinan protokol kesehatan 5M dan 3T. Samson Alim, JTV, Bojonegoro.